Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Bimbel Cendikia, selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Arab Tema kita pada hari ini yakni tentang Domirun Mukhotobun atau Domir Mukhotob Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti untuk orang kedua Kata ganti untuk orang kedua dibedakan menjadi dua Yakni yang pertama untuk muzakar dan yang satunya adalah untuk mu'anas Kita lihat yang untuk muzakar Anta, antuma, antum Anta berarti kamu laki-laki Artinya jumlahnya hanya satu orang Antuma berarti kamu laki-laki berdua Artinya jumlahnya ada dua orang saat kita tunjuk Antum berarti kalian laki-laki Jumlahnya adalah minimal tiga atau banyak orang Jadi saat kita menyebut banyak orang Kita bisa menyebut dengan kata antum Atau artinya kalian Seperti itu Oke kita lihat yang bentuk mu'anas Anti artinya kamu perempuan Atau kamu kita menunjuk orang yang perempuan Antuma artinya kamu perempuan berdua Antuna artinya kalian Untuk perempuan yang jumlahnya ada tiga atau lebih Nah seperti itu penjelasannya Supaya lebih jelas Yuk kita lihat skemanya Ini adalah bentuk mudhakar Mufrot Anta mudar risun Antuma mudar risani Antum mudar risun Anta mudar risun Kamu pengajar Antuma mudar risani Kamu berdua pengajar Antum mudar risuna Kalian para pengajar Seperti itu saja Oke Dalam bentuk mu'anas Antimudar risatun Kamu pengajar Antuma mudar risatani Kamu berdua pengajar Antuna mudar risat Kalian pengajar Tapi ingat Mudar risun adalah bentuk Untuk orang laki-laki Sedangkan mudar risat Adalah untuk perempuan Artinya ini adalah pengajar perempuan Sedangkan ini adalah pengajar laki-laki Oke seperti itu Kita lihat contoh yang lainnya Anta til midun Antuma til midani Antum talamidun Anti til midatun Antuma til midatani Antunna talamidatun Kalian mungkin sudah tahu arti-artinya Jika sudah tahu Silahkan tulis di kolom komentar Dari keenam kalimat ini Terima kasih ya sudah menonton Dan jangan lupa Klik subscribe